Intro Ya, halo semuanya dari channel Baik Bintaro Kita hari ini kedatangan Pak Hendra ya Ini salah satu cyclist dengan Ultra Sport Endurance Extreme Dimana Pak Hendra ini udah sering banget ikut lari jarak jauh Ikut sepeda jarak jauh, juga Ironman jarak jauh ya Pak ya Sekilas aja, kemarin baru pulang dari Transcontinental ya Pak ya Ya, dan beliau nanti rencananya akan menggunakan sepeda Canyon-nya Endurance ini Yang baru ini, yang akan kita fitting nanti untuk mengikuti Transpirenes Pak Transpirenes di Perancis Apa tuh Pak Transpirenes Pak sekilas dikit mungkin? Lomba road bike 1500 km dengan elefisien gennya 36.000 di pegunungan Pirinis Dulu saya pernah lari dua kali di sana, 950 km Tapi kalau lari itu karena di pegunungan elefisien gennya 74.000 950 meter, nah ini bulat balik Bulat balik tapi yang satu Perancis, satu Spanyol Jadi nyebrang dari Spanyol ke Perancis Enggak, dia emang dua wilayah Oh emang dua wilayah Luar biasa, 1500 dengan elefisien gennya 36.000 36.000 Ya, oke nanti kita akan lihat sepedanya sebentar yang akan kita fitting juga Nah ini sepedanya Pak Hendra, dia udah pakai Dynamo Hub untuk perjalanan jauh jadi Pak ya Ya, dan ini juga tersambung ke lampu belakang Jadi kalau udah Ultra Cycling ini udah jarak terlalu jauh Udah gak mungkin sempet kayak ngecas-ngecas lagi Pak ya Karena kita non-stop ya 24 jam Ya 24 jam x 7 hari Ya, 24 jam x 7 hari Jadi udah gak ketemu tuh kayak rumah-rumah warga atau tempat ngecas di jalan Jadi mau gak mau harus menggunakan sistem Dynamo Hub gini yang bener-bener sudah membuktikan bahwa Sepeda ini udah ready buat perjalanan jauh selama 24 jam non-stop Ya dia juga sudah menggunakan, Pak Hendra sudah pakai Galvin yang baru nih Pak ya 10.40 yang solar panel Ya, ini juga udah menemani perjalanannya nanti selama Transpirenes nanti ya Pak ya Ya, yaudah kita lanjut fitting aja sepedanya Terima kasih telah menonton! Halo semua, kembali lagi di Charlie Bike Channel Nah kali ini kita ada di Charlie Bike Bintaro dan di sebelah saya ini ada Pak Hendra Wijaya Pak Hendra Wijaya ini kemarin baru saja mengikuti lomba Transpontinental dari Belgia ke Bulgaria ya Pak ya Sejauh 4.200 km Nah menurut saya mungkin Bapak satu-satunya peserta di Indonesia kali Pak? Betul ya? Tuh, kita patut berbangga ya Ini ada satu-satunya atlet dari Indonesia itu mewakili Transpontinental dari Belgia ke Bulgaria Iya, kita tanya-tanya dikit nih Pak Hendra Pak, ya kok bisa tertarik sih acara-acara ini nih seperti Ultra Ultra ini Gimana Pak kalau boleh tahu? Setelah saya banyak bertualang di lari-lari Saya pikir saya sudah hampir semuanya bertualang di tempat yang dingin, di tempat panas, di pegunungan tinggi Seperti di Himalaya atau di gurun pasir Saya ingin mulai sejak 2021 saya ingin bersepeda Tapi tentunya dengan pengalaman atau yang saya miliki Saya tentunya langsung mengikuti Alaska Itu minus 50, 350 mile Ya, 350 mile, minus 50 Kemudian Sektor Mountain Race Tahun lalu juga, bulan Agustus 1859 Dengan elevisyen 34 ribu Sekarang masih berlangsung Mungkin sekarang sudah menginjak hari ke-10 di Sektor Mountain Race Mungkin lima hari lagi selesai Nah, kemudian kemarin Transpontinental 24 Juli Saya memang intinya menguasai atau menyukai petualangan Petualangan tentunya yang memuaskan Memuaskan dari segi jarak tempuh maupun pemandangan Maupun waktu sekaligus tantangan juga Lihat-lihat negeri lain atau pemandangan lain Ya, ya, ya Menarik ya teman-teman ya Jadi, sebagai diketahuin lagi Pak Hendra ini sebelumnya itu dilari ya Pak ya Dilari dan sudah mengikuti mungkin Ultramarathon ya Pak ya Yang terjauh itu, berapa jauh itu Pak waktu lari? Sebetulnya sih, ukuran jauh itu bukan menjadi patokan Tapi ekstrimnya itu ya Nah, tuh Seperti di apa Ya, dari 100 kg UTMB, Ultratrain Mont Blanc Yang sekarang mau berlangsung nih Di Perancis, Swiss dan Itali Kemudian Tour the Giant Nah, yang ekstrim itu misalkan di Kutub Utara Di Numpul Namanya 6633 Artik Ultra Di Artik Jadi, sampai ke Samudera Artik Ujung Samudera Artik Oh my God Tahun 2015 itu minus 50 Kemudian juga di Alaska Kemudian di Yukon juga Nah, juga Selain masalah dingin, juga masalah ketinggian Itu juga sebagai tantangan Dan di Grid Himalaya berapa kali Sampai mungkin lebih dari lima belasan kali Kita naik di atas 5.000 meter pegunungan Dengan salju Dengan peserta yang sedikit Jarak tempuh 1.600 Lari 46 hari, 46 malam, non-stop Busat lari, berapa? Nah, 46 hari, 46 malam Itu juga yang finish, cuma 7 orang ya Dari berapa banyak peserta? Dari, nggak banyak sih, 48 Kalau lembah ekstrim gitu, semakin sedikit peserta Finish, Pak, satu, Pak Alhamdulillah, finish Lihat, hebat banget ya Jadi, awal perkenalan kita tuh Pak Hendratu sempat yang tadi bilang Mau ini laca sepeda Dan sempat nanya-nanya sepeda Dan juga, baik fitting ya, Pak Tentang kali ya, baik fitting Nah, sekarang ini Sehabis perlombaan Transcontinental kemarin Beliau mau fitting lagi sepedanya Untuk cari setup terbaik Nah, yang saya mau tanya kemarin Gimana tuh, Pak? Acara Transcontinental Yang terakhir yang Bapak ikut? Transcontinental Itu lomba memang unik Kita membuat rute sendiri Jadi, 100% self support Kita mau Kita bawa sleeping bag Bawa bivy atau tenda Makanan Pokoknya Jadi, makanan atau kita tinggal itu Yang menjadi milik publik ya Jadi, tidak bisa Tidak boleh disupport Misalkan Dia punya rumah kelewatan Misalkan di Jerman Atau di Ceko Atau itu Dilarang gitu ya Kalau ketahuan Didesualifikasi Jadi, kita harus menggunakan publik Atau kita camping lah Bertenda di jalan Atau dimanapun Di hotel gitu boleh? Di hotel boleh ya? Di hotel boleh ya? Di hotel boleh ya? Asal bukan rumah sendiri Intinya itu ada prinsip suatu keadilan Keadilan semua peserta bisa Menikmati atau menggunakan fasilitas itu Secara umum Menarik sekali ya Yang untuk lomba kali ini Beliau cerita Sayangnya ada problem Kendala mekanikal di sepedanya Makanya gak bisa terus ya Pak ya Di kilometer berapa itu Pak? Jadi, target saya Oh iya Saya membuat jalur ini Setiap peserta harus membuat jalur sendiri Cuma ditentukan Kontrol poinnya di mana Dikasih tahu koordinatnya Nama hotelnya apa Kemudian ada namanya parkour point Parkour point itu Adalah rute yang wajib 100% Gak boleh 90% 100% Harus diikuti Ada jalan yang di checkpoint 1 Setelah sampai di control point 1 itu Setelahnya Tetap kita harus mengikuti Jalur yang udah ditentuin Ada jalur yang Waduh itu Lebih gawat dari gravel Banyak saya lihat Yang didorong-dorong Berumput Batu-batu Nah Ada yang 44 kilo Ada yang 120 kilo Parkournya itu Nah Mungkin Orang-orang Eropa Lebih beruntung Kalau misalkan mereka Membuat rute Jadi karena Eropa kan saling bersatu Mereka goes kemana aja Seperti kita Mau goes ke Bali Ke Lombok Ke NTT Atau ke Sumatra Ribuan kilo Kita udah hafal Jalurnya Nah mereka itu Kalau goes-goes Apalagi Peserta itu Emang suka endurance Semua Mereka goes tuh Ribuan kilometer Jadi udah tahu Dicoba dulu Nah Rute yang saya buat itu 4200 kilo Berbeda dengan yang lain Ada yang samanya Ada berbedanya Nah Elevision game saya Yang saya bikin 49 ribu Kadang-kadang Ini kan Gak boleh diskusi Tapi Saya iseng Waduh Saya Dapat Saya pancing Saya dapat 4200 kilo Elevision game saya 49 ribu 49 ribu ya pak Yang saya buat Kata saya Wah Tinggi amat Kata itu Yang saya cuma 42 ribu 43 ribu Beda-beda tuh Ketika Beberapa hari Sebelum lomba Ketemu di restoran Ngobrol-ngobrol Tapi tetap Gak Menunjukkan Ini Apa GPX-nya Bentuknya Seperti apa Arah Asia Masing-masing Ya Seperti itulah Nah Tadi Kembali Pertanyaan Setelah saya Checkpoint 1 Atau Control point 1 Itu Target saya 2,5 hari Walaupun Cut off time 4 hari 4 hari Artinya 4x24 jam 96 24x4 96 jam Cut off time Saya 3 hari Jam 12 malam 3 hari Lewat sedikit Lewat 1 jam Nah Setelah itu Lumayan tuh Tracknya Yang saya tadi bilang Banyak Banyak rumput Batu-batu Naik turun Naik turun Cepat Jadi kita Ganti-ganti Pindah-pindah gigi Gerak cepat Nah Suatu saat Di hari keempat Pertengahan hari keempat Kata saya Ini Kok gak bisa ini Ganti gigi Memang pengatuan mekanik saya Gak teru Gak teru komplit Jadi Ini adalah suatu pengalaman Saya langsung Telepon Teman saya Siapa Yanto Di 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 Number 9 Bike Ini kenapa ya Kok gak bisa ganti gigi Coba lihat itu Brifternya Lihat Terus lihat itu Di bawah Kabel Tarik Wah Lepas Putus Waduh Ini gimana Dalam keadaan Posisi saya Itulah gigi terkecil Sepuluh Ya Gigi Spox Belakang Sepuluh Bagaimana ya Bisa langsung Ketengah gak ya Supaya Kalau tanjakan Gak teru berat Tapi memang Kerugiannya Kalau di datar Atau di Turunan Gak bisa Gak bisa kenceng Gitu ya Wah Paling bisa Angkat 4 gigi Aja Dengan manual Dikasih tau Petunjuknya Saya pakai Video call Wah Yaitu Bawah tengah Dikencengin Terus diputer Kencengin Puter Ya Pindah Langsung Pindah gigi Tiga Jadi Tiga Tiga belas Ukuran Tiga belas Jadi Depan Tiga Lapan Saya Satu speed Tiga puluh Lapan Crank Depan Belakangnya Tiga belas Bayangkan Saya Waduh Bawa beban Bawa beban Kan Sudah dipersiapkan Saya akan mencari Bike Shop Nah Ada kelemahannya Ada Ada Hoki Nggak Keberuntungan Ketika Ketika Saya ketemu Bike Shop Itu Di atas Jam 5 Artinya Sudah tutup Atau Kan Kalau saya Start Suka Jam 5 Jam Setengah 6 Pagi Ketika Saya lewat Itu Belum Buka Karena Bukanya Jam 10 Nunggu Ada 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 Misalkan Di Rentang Waktu Itu Sengaja Saya harus Cari Itu Nah Ketika Saya Cari Dapat Sayang Ada Komponen Gak ada Ada Yang Apa Nanya Dia bilang Ini Apa Ini Satu Sepeda Kebetulan Ada Orangnya Nunggu Ini Sepeda Ini Terakhir Yang Saya Akan Itu Apa Maksudnya Di Servis Ada Orangnya Nunggu Setelah Ini Saya Tutup Gak Bantu Saya Saya Lagi Lomba Ini Gak Bisa Nah Itu Mungkin Kalau Saya Ketemunya Seperti Charlie Baik Tolong Bantu Ya Pasti Mau Kalau Orang Innsia Fleksibel Orang Innsia Di Sangat Sayang Jadi Memang Situasi Budaya Juga Berbeda Jadi Juga Jam Operasional Itu Juga Berbeda Ya Pak Jadi Benar-benar Sedang Tidak Beruntung Jadi Terakhir Jadi Itu Kira-kira Di hari keempat Kurang Nah Saya Lanjutin Terus Ragu-ragu Dengan Kejadian Itu Karena Waktu Saya Banyak Habis Ketika Saya Mencari Bike Shop Back Shop Itu Jangan Oh Ya Ini Cara Lintasan Atau Rute Itu Jangan Berpikir Seperti Kita Misalnya Pantura Dari Jakarta Sampai Lewat Pantura Terus Jalan Besar Ini Belusukan Kesana Kesini Ada Kota Kota Besar Yang Cabang Banyak Ini Banyak Mall Banyak Bangunan Tapi Terus Ke Hutan Ke 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 Kebun Ya Terus Jalan Jalan Kecil Ya Gravel Jalan Rusak Jadi Itu 24 Jam GPS Kita Harus On Gak Bisa Gak On Masih Mendingan Seperti Sigtort Mountain Race Di Offroad Karena Sigtom 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 Race Kita Kadang Bisa Matikan Maksudnya Layarnya Kan Bisa Ngehabisin Baterai Kita Matikan Karena Kita Sudah Tahu Ini Arah Kesana Gak Ada Jalan Lagi Kalau Di Sigtom Mountain Race Kita Matikan Sedikit Nah Kalau Itu Benar Benar Harus Lihat Terus Karena Tiba-tiba Jangan Kan Itu Dalam Keadaan Kita On Terus Kita Lihat Kelewatan Meleng Set Kelewatan Sana Balik Lagi Nah Itu Banyak Seperti Itu Dari Situ Karena Saya Mempertimbangkan Ah Udah Habis Waktu Toh Enggak Selamanya Saya Ketemu Seperti Kota Gitu Ya Kotanya Kecil Kecil Ada Yang Besar Benar Besar Nah Disitu Biasanya Ada Bike Shop Kalau Misalkan Seperti Ini Kan Luas Sekali Kecil Paling Satu RW Atau Satu Kelurahan Kita Ketemu Gitu Ya Nah Dari Pengalami Itu Enggak Ketemu Bike Shop Atau Udah Dah Gwes Aja Habis Waktu Tadi Saya Rugi Amat Tadi Satu Jam Satu Jam Bisa Dapat Berapa 25 Kilometer Ya Udah Rugi Akhirnya Saya Jalan Terus Seben Si Udah Di Hari Kelima Tuh Sudah Nyerah Sudah 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 Grade 4 Saya Pasti Berdiri Berdiri Sudah Grade 8 Sudah Dorong 8 Ke Atas Dorong Sudah Setelah Ceko Itu Di Ceko Terus Jerman Lagi Dari Belgia Jerman Ceko Jerman Lagi Karena Menjorok Si Itu Apa Nanya Si Cekonya Terus Austria Austria Kemudian Di Swiss Nah 7 Kilometer Lagi Masuk Wilayah Wilayah Itali Itu Kira-kira Di Sekitar 1850 Kilometer Artinya Saya Selama Dua Hari Kurang Lebih 450 Kilometer Gowes Tanpa Pindah Gigi 38 13 Saya Ngeliat Waduh Jumlah Jam Lagi 42 Kilo Nih Kayaknya Nggak Sanggup Cut Of Time Walaupun Di Disitu Nggak Ada Namanya DNF Namanya Scratch Kita Nyerah Apa Nggak Kita Bisa Ngelanjutin Terus Tapi Banyak Pertimbangan Saya Banyak Urusan Juga Belum Tentu Di Depan Saya Dapat Itu Lagi Dapat Apa Nanya Dapat Wah Saya Semakin Benyiksa Dengan Kejadian Saya 38 13 Itu Supaya Terbas Saya Melihat Pas Di Swiss Itu Kurang Lebih 7 Kilometer Menjelang Itali Saya Tahu Karena Saya Sering Berlomba Lari Di Sekitar Sana Ya Alpen Itali Swiss Atau Perancis Sammonix Terus Kelihatan Jalan Jalan Asfal Manjak Mobil Mobil Nya Waduh Mulai Saat Ini Saya Harus Dorong Dorong Paling Kecepatannya 4 4 Kilometer Perjam 8 Kilometer 2 Jam Ini 42 Kilometer Lagi Wah Udah Enggak Akan Itu Mendingan Saya Stop Aja Stop Tapi Saya Menghasilkan 450 Kilometer Dengan Dengan Jear 38 Rasio 38 Berbanding 13 Rasio Luar Biasa Ya Kita Lihat Perjuangannya Jadi Jangan Dilihat Tapi Perjuangannya Perlu Kita Lihat Itu Untuk Menuju Dan Memang Balap Seperti Ini Juga Harus Ada Keberuntungan Jadi Gak Cuma Effort Doa Tapi Juga Sebagai Pengalaman Saya Harus Banyak Belajar Saya Gak Bawa Gak Bawa Itu Apa Spare Kabel Beriter Kalau Bawa Saya Harus Belajar Masang Artinya Kalau Masang Saya Harus Bawa Alat Untuk Notong Atau Mencenginya Macem-macem Jadi Seru Terlalu Rencana Rencana Transpirinis Jadi Rencana Transpirinis Itu Tanggal 30 September Sampai 7 Oktober Itu Di Pirinis Namanya Ada Pegunungan Pirinis Tapi Sebelum Itu Seminggu Sebelumnya Atau Sebelumnya Saya Berlomba Lari Dulu Namanya Mega Res 1001 Kilometer Dalam Waktu 13 Hari Itu Postpon 2 Tahun Jadi Sebelum Itu Ada Acara Mega Res Lomba Lari Trail Di Pegunungan Jerman Austria Ceko Balik Lagi Jerman Oh my God Lihat Ya Udah Kita Transpirinis Transpirinis Di Jerman Transpirinis Itu Di Perancis Dan Sepanyol Jadi Kita Doain Satu Satunya Saya Rasa Wakil Indonesia Di Transpirinis Ada Teman Si Itu Dendy 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 Mari Kita Doain Mudah Mudahan Acara Transpirinis Dan Mega Res Berhasil Tanpa Ada Kendala Tanpa Ada Cedera Jadi Bisa Mewakil Indonesia Di Ajang Bergensi Nanti Pak Enda Kesin Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Pak Enda Ya Siap Cerita Lagi Pengalamannya Jujur Wah Luar Biasa Saya Ngebayangin Ini Udah 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 Ngebayangin Ini Pasti Beratnya Kayak Apa Kita Cuman Saya Baru Lihat Cuman Audak Kayaknya Nggak ada Apa-apa Sama Dia Alamin Pak Pak Cuman Buat Teman-teman Yang Mau Ngikutin Juga Bisa Lihat IG Nya Pak Hendra Nanti Kita Di bawah Ya Hendra Hendra.way Hendra.way Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Kenal Pak Hendra Lebih Jauh Bisa Lihat Lihat Kedatangannya Yuk Mari Kita Sampai Ketemu Lagi Dibay Dicari Bye Ketanel Bye